Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi situs freelance yang bisa kalian gunakan untuk memulai freelance di tahun 2023 ini Nah, keempat situs ini tentunya bisa kalian gunakan untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan freelance sesuai dengan skill yang kalian miliki Kalau misalnya kalian punya skill design, berarti kalian nanti bisa mencari projek-projek yang berkaitan dengan design Nah, di 4 situs ini, disini juga akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya dan juga bagaimana cara mengambil jobnya sehingga nanti kalian bisa langsung memulai jasa freelance di keempat situs ini atau di salah satunya saja yang menurut kalian cocok dan bisa kalian langsung praktekkan saat ini juga Oke, langsung aja kita mulai ke website yang pertama Oke, yang pertama kalian bisa buka seribulance.com atau seribu.com Nah, disini adalah website yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan pekerjaan freelance yang bisa kalian kerjakan di rumah Dan seribulance.com ini juga sudah banyak sekali brand-brand besar mulai dari WMKM sampai brand-brand sekelas Gojaik, Trapeloka, bahkan Google yang juga menawarkan berbagai macam pekerjaan kepada para freelancer yang ada di seribulance.com ini Nah, ada berbagai jenis kategori pekerjaan yang bisa kalian lakukan di website seribulance.com ini Ada pekerjaan yang berkaitan dengan video, ada juga pekerjaan yang berkaitan dengan desain grafis, kepenulisan, pemasaran, dan juga programming Nah, disini juga sudah banyak sekali WMKM yang menggunakan seribulance.com ini untuk meng-hire para freelance dan mengerjakan projek-projek yang ingin mereka lakukan Nah, disini caranya pun sangat mudah Kalian cukup daftar aja di seribu.com ini Dan daftarnya itu gratis, jadi tinggal kalian daftar aja di seribu.com Kemudian tinggal kalian pilih aja projeknya dan selesaikan dan kalian akan mendapatkan penghasilan dari projek yang sudah kalian lakukan Dan jangan khawatir, kalian nggak dibayar karena di seribu.com ini memang sudah aman Karena memang transaksinya itu sudah aman dan sudah banyak yang menggunakan seribu.com ini sebagai website untuk menjembatani para freelancer dan juga para perusahaan untuk bisa menyelesaikan job mereka dengan baik Nah, sekarang gimana cara daftarnya? Nah, untuk cara daftarnya kalian tinggal masuk aja ke seribu.com Nanti akan langsung kok tinggal ikutin aja alur perdaftaran seperti biasanya kayak ngisi email, paspor, lalu verifikasi email, dan sebagainya Nah, kalau sudah daftar tampilannya seperti ini Berikutnya tinggal kalian klik aja di menu lihat job seperti ini Lalu tinggal kita pilih lihat job Nah, di sini ada berbagai job yang bisa kalian pilih berdasarkan skill yang kalian miliki Misalnya kalian memiliki skill di bidang desain grafis Tinggal kita cari aja kira-kira pekerjaan apa nih yang bisa kalian lakukan Misalnya kita mau cari desain buku Nah, di sini ada pekerjaan yang tersedia untuk kategori desain buku Nah, kemudian misalnya kalian kita itu bukan di desain buku Tapi di desain misalnya desain interior Nanti akan muncul juga tampilan di sini Nah, di sini ada dua pekerjaan yang bisa kalian lakukan Atau kalian ambil untuk bisa mendapatkan penghasilan yang tertera di sini Nah, untuk cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya tinggal kalian klik aja di sini Nanti akan saya praktekan juga Atau kalian yang jago di bidang penulisan Misalnya kita mau cari pekerjaan yang berkaitan dengan artikel dan blog post Tinggal kita klik aja di sini Dan nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepenulisan artikel Nah, contoh misalnya kita mau ambil pekerjaan yang ini Nah, di sini pun ada keterangan di mana Untuk satu pekerjaan ini kita bisa mendapatkan penghasilan 315 ribu rupiah Dan di sini berbeda-beda ya Ada yang, nah kalau yang kayak gini penawaran freelance Jadi di sini bisa kita sesuaikan sesuai dengan skill kita Misalnya skill kita itu udah export gitu Nah, kalian bisa menawarkan dengan rate harga yang tinggi Atau kalau kalian yang masih belajar, yang masih newbie lah gitu katakan Kalian bisa menawarkan dengan harga yang lebih murah gitu Nah, atau di sini misalnya content writer blog Nah, kalian juga bisa klik di sini Misalnya kita mau ambil project yang gampang aja ya Misalnya gampang yang ini Setelah itu tinggal kita pilih daftar job Nah, di sini ada keterangannya ya Di sini ada keterangan Deskripsinya Yang bisa kalian baca dulu Nah, di sini dia membutuhkan seorang content writer Yang bisa menulis artikel tentang bisnis yang unik Dan harus lolos plagiasi gitu ya Nah, kemudian setelah teman-teman memahami semua brief Yang disampaikan oleh klien teman-teman Nah, di sini Untuk kliennya adalah hasmi Hasmi Kroid ya Entah ini perusahaan apa Kalian tinggal klik aja daftar job seperti ini Dan nanti di sini kalian bisa melakukan penawaran Kalau misalnya penawarannya itu terlalu murah 50 ribu Kalian inginnya 60 ribu Kalian bisa tawarkan seperti ini 60 ribu Ya Atau enggak Saya masih pemula misalnya Kalian bisa tawarkan aja Sesuai dengan rate harga yang ditawarkan Nah, di sini nanti ada komisi Yang harus kalian bayar ke seribu answer Atau ibaratnya biaya admin lah Gitu Dimana biaya admin itu sebesar 10% dari Total nilai pekerjaan yang kita lakukan Contoh misalnya 50 ribu 10%nya itu 5 ribu Jadi komisi yang kita bisa dapatkan Yaitu sebesar 45 ribu Nah, di sini kalau misalnya ada alasan penawaran Kalian bisa lakukan Misalnya saya sudah berpengalaman Menulis sebanyak berapa tahun Atau menulis di berbagai macam artikel Nah, kalian tuliskan di sini Atau kalau ada sertifikasi tambahan Kalian bisa klik di sini Dan upload file Untuk bisa semakin meyakinkan calon klien Kalau sudah kita kirim penawaran Nah, ini saya belum melengkapi profil ya Jadi nanti teman-teman harus lengkapi dulu Dan kalau sudah tinggal kita klik penawaran Ya, kirim penawaran Dan nanti kalau misalnya kita Serasa mencukupi dan dianggap mampu Oleh perusahaan penyedia jasanya ini Atau yang membutuhkan jasanya ini Nanti kita akan mendapatkan notifikasi Dan tinggal kita kerjakan jajob yang mereka butuhkan Seperti itu Oke, berikutnya ada website project.co.id Nah, di website ini kalian juga bisa mendapatkan Berbagai macam jenis pekerjaan freelance Yang ada di Indonesia Mulai dari pekerjaan website development Kemudian ada juga android development Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Kepenulisan artikel Dan berbagai macam jenis pekerjaan lainnya Yang bisa kalian temukan di website project.co.id ini Nah, di sini misalnya contoh seperti ini Ada proyek pembuatan skrip Atau naskah alur cerita Dan di sini sudah ada Harga yang sudah mereka tawarkan Mulai dari 250.000 sampai dengan 500.000 rupiah Ataupun misalnya kalian jago di voiceover Kalian juga bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu Nah, untuk mencari pekerjaan lainnya Kalian tinggal pilih aja di bagian project seperti ini Kemudian tinggal kita pilih browse project Dan nanti akan muncul tampilan Berbagai macam jenis pekerjaan Yang bisa kalian pilih di sini Misalnya kalian jago di bagian 3D modeling Tinggal kita klik aja di 3D modeling seperti ini Dan nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan Yang bisa kalian lakukan Yang berkaitan dengan kategori yang kalian pilih Nah, kemudian atau misalnya kita juga bisa mencari Writing and translation Ya, misalnya kita jagonya itu di penulisan skrip Tinggal kita pilih aja seperti ini Lalu cara mengambil pekerjaannya tinggal kita Place new bid seperti ini Ya, kemudian tinggal kita pilih di sini Di bagian sini ya Kita pilih untuk ini Harga yang mau kita tawarkan ke dia itu berapa Nah, di sini kan harga yang dipublish oleh owner-nya ini adalah 250.000 sampai 500.000 Jadi, nggak bisa lebih dari 500.000 Misalnya kita bisa menawarkan dengan harga 500.000 di sini Dan di sini teman-teman harus menawarkan tawaran gitu ya Jadi, pesan ini teman-teman nanti sampaikan Misalnya, saya sudah berpengalaman dalam menulis skrip naskah film Selama berapa tahun gitu ya Jadi, nanti teman-teman sampaikan aja Sama kayak tadi ya Sama kayak ketika kita mengambil pekerjaan Di bagian alasan penawaran di website Seribu Lenser Jadi, di website project.co.id ini juga sama ya Cuma memang tampilannya aja berbeda Setelah itu di sini Misalnya, teman-teman juga bisa pilih Ya, di bagian attachment Teman-teman tinggal upload aja Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Misalnya, teman-teman punya sertifikasi Teman-teman bisa upload di bagian attachment Dan tinggal kita place new bit seperti ini aja Dan nanti akan muncul notifikasi Jika memang kita itu dirasa sudah mampu Untuk melakukan pekerjaan ini Oke, jadi kayak gitu ya Sama aja ya Untuk pengambilan jobnya itu gampang Jadi, tinggal kalian baca-baca dulu aja Untuk deskripsi pekerjaan yang harus kalian selesaikan Contoh di sini untuk deskripsi pekerjaannya adalah Dia butuh menulis artikel yang berpengalaman Menulis naskah skrip Atau alur cerita film Atau alur cerita film Tugasnya itu cukup menonton 10 film Cukup ya Cukup menonton 10 film yang diminta Misalnya dia mintanya itu film apa Nanti kita akan dapat brief lebih lanjut Lewat chat yang ada di sini Nah, di sini juga ada live chat ya Jadi, nanti kita bisa chat Dengan owner-owner atau Dengan para klien kita gitu Sehingga kita memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi Kayak gitu ya Oke Berikutnya ada website Piper Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu Piper.com ini merupakan sebuah freelance Atau website freelance terbesar di dunia Yang dimana Ada berbagai macam jenis pekerjaan Mulai dari pekerjaan yang sederhana Sampai pekerjaan yang membutuhkan skill tertentu Yang bisa teman-teman temukan di sini Nah, untuk jenis pekerjaan Yang ada di website ini juga hampir sama Cuma memang lebih luas untuk cakupannya Jadi ada Nah, contoh misalnya di bagian Writing and Translation Di sini sampai ada podcast writing gitu ya Bahkan ada script writing Ada UX writing Jadi lebih banyak ya untuk di Piper.com ini Hanya memang di Piper.com ini Global gitu Dan kita pun di bayarnya itu dolar ya Tidak seperti di dua website sebelumnya Yang memang itu adanya di Indonesia Nah, contoh untuk pekerjaan-pekerjaan yang simpel Seperti pekerjaan Membuat konten lirik lagu seperti ini Dan di sini untuk konten lirik lagu sendiri Teman-teman bisa mendapatkan sampai dengan penghasilan 40 USD untuk satu konten lagu Nah, saya juga pernah bikin video ini sebelumnya Jadi, teman-teman bisa tonton video sebelumnya Tentang cara berjualan konten lagu di Piper Dan juga sudah pernah saya upload Tata caranya gimana Tinggal teman-teman praktekan aja Atau misalnya teman-teman juga bisa mengedit Di sini ada bahkan orang yang menawarkan Membuat video motivasi Nah, di sini bisa kita cek untuk pekerjaannya Dia menawarkan pekerjaan Atau menawarkan jasa pembuatan Konten video motivasi Dan di sini untuk kreata harganya Mulai dari 10 USD sampai dengan 85 USD Dengan kualitas yang Atau jasa yang ditawarkan itu berbeda-beda Sesuai dengan harga yang ditawarkan Nah, ini bisa teman-teman jadikan inspirasi pekerjaan Yang mungkin bisa teman-teman lakukan Dan ini gampang banget ya Untuk quotes motivasi ini Dan saya pun juga pernah membuat tutorialnya Jadi, teman-teman bisa pelajari semuanya di sini Oke? Nah, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya Yang bisa teman-teman temukan di sini Misalnya teman-teman ingin mencari Pekerjaan video editing Ya, nanti akan muncul nih tampilan video-video editing Mulai dari video editing profesional Ada video editing pernikahan Video musik Dan berbagai macam jenis video Yang bisa teman-teman edit Dan yang terakhir ada Website freelancer.co.id Nah, website ini juga sama aja Sama kayak 3 website sebelumnya Dimana kalian bisa menempatkan berbagai macam jenis pekerjaan Yang bisa kalian temukan di website freelancer.co.id ini Caranya tinggal kita pilih browse seperti ini aja Setelah itu tinggal kita pilih project Dan nanti di sini tinggal kita sesuaikan saja Sesuai dengan skill yang kita miliki Misalnya kita mempunyai skill di bidang Photoshop Ya, tinggal kita cari aja Pekerjaan atau di bagian skills ini Di bagian filter kita pilih Photoshop Dan nanti akan muncul tampilan Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Photoshop Nah, contoh di sini ada satu pekerjaan Menghapus tulisan atau tipografi gambar Nah, nanti juga di sini akan ada detail projectnya Jadi deskripsi project yang harus kalian kerjakan Nah, untuk persyaratannya Kalian bisa menghapus tulisan Ya, tipografi gambar dengan Photoshop Atau sejenisnya Kemudian nanti kalian juga akan mendapatkan Gambar yang harus dihapus Dan persyaratan-persyaratan lainnya Yang bisa kalian baca di sini Nah, di sini juga ada yang namanya skill required Jadi di sini ada persyaratan skill minimal Yang harus kalian kuasai Yaitu Photoshop dan Corel Draw Jadi kalau kalian mampu Nanti bisa kalian ambil project ini Dan nanti tinggal kalian bisa Place a bid di sini ya Kalian tentukan dulu Misalnya berapa dolar Kalian mau berapa dolar nih Nah, tadi kan dia menawarkan Rentang 10-30 USD Pokoknya kalian jangan lebih dari 30 USD Atau kalian mau Pertengahan aja Bisa aja 15 dolar Ya, terserah kalian Nah, di sini ada project ini Nah, this project will be delivered in Jadi, ini adalah rentang waktu yang bisa kalian selesaikan Itu berapa lama sih gitu Untuk satu project ini Misalnya kalau kalian bisa menyelesaikan 3 hari Tinggal kalian tulis aja 3 hari seperti ini Atau kalian bisa menyelesaikannya itu selama 2 hari Tinggal kalian pilih aja 2 hari Lalu, kita tinggal pilih describe your proposal Jadi ini sama aja kayak di freelancer tadi Ya, ataupun di situs yang tadi ya Yang pertama ya, yaitu di seribulenser Jadi tinggal kalian gambarkan diri kalian aja Misalnya saya sudah berpengalaman Mengerjakan project menggunakan Photoshop Atau saya sudah mahir menggunakan Photoshop Dan kalian bisa tambahkan beberapa sertifikasi yang misalnya kalian punya disini Ya, kalau sudah tinggal kalian Pilih aja flash speed seperti ini Dan disini ada juga opsional upgrade Jadi, ini adalah jasa tambahan yang bisa kalian tawarkan Nah, ini nggak usah diisi Kalau misalnya tidak ada Kalau ada, kalian bisa klik salah satunya Lalu tinggal kita pilih flash speed Nah, kalau sudah seperti itu Nanti akan muncul tampilan notifikasi lagi Di profil kita Dan kalau misalnya pekerjaan kita itu sudah Mereka itu sudah setuju dengan kita Dan kita itu dianggap sudah mampu Untuk mengerjakan project yang mereka minta Nanti kita akan hubungi juga oleh mereka lewat freelancer.co.id ini Dan kita akan mendapatkan bayaran setelah pekerjaannya tersebut selesai dilakukan BTW, buat kalian yang ingin belajar skill digital Kalian bisa belajar di habiskerja.com Karena disini ada berbagai macam jenis skill digital Yang bisa kalian pelajari Mulai dari digital marketing Web app development Data analytics Design and animation Investasi Sampai ke persiapan karir Semuanya ada di habiskerja Kalian bisa cek link di deskripsi Untuk bisa mendapatkan berbagai macam kelas Yang bisa kalian dapatkan di habiskerja.com ini Dan segera kuasai berbagai macam jenis skill digital Yang bisa kalian gunakan untuk membuka jasa freelance Di keempat situs tadi Nah, itu saja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan menambah wawasan teman-teman Tentang berbagai macam situs freelance Yang bisa teman-teman gunakan Untuk bisa mendapatkan pekerjaan freelance Dari internet Di keempat situs yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe Biar teman-teman selalu update informasi terbaru Yang akan saya bagikan secara gratis di channel ini Saya Ridwan Tamami Sampai jumpa kembali di video berikutnya